Selamat datang di channel penyegaran rohani saling mengingatkan saja Salam sehat selalu penuh berkat berlimpah Sahabat yang terkasih, marilah kita mengawali pertemuan ini dengan berdoa Allah Bapak kami yang bertakta di dalam kerajaan sorga Terima kasih karena engkau berbicara pada kami melalui firmanmu Di dalam kitab suci dan pengalaman seluruh hidup harian kami Bantu kami untuk mengerti apa yang akan kami dengar Dengan perantaran kristus dan cuntunan roh kudusmu, amin Sahabat yang terkasih, apa yang membuat seorang pengikut kristus berbeda dari orang lain di dunia ini? Jawabannya ada di kata itu sendiri, yaitu pengikut Mengikuti berarti menjadi seperti orang yang diikuti Bahkan menjadi seperti kristus sendiri yang mencintai manusia Bahkan sampai kematiannya Mengikuti dia berarti melakukan apa yang telah dia lakukan Dan telah dia ajarkan sebagaimana ditulis penginjil matius dalam injilnya Pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48 sebagai berikut Kamu terima kasih telah mencintai manusia Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menghaniayat kamu Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi tamu Apakah upamu? Bukankah pemungut sukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna Sahabat yang terkasih Dari ajaran Tuhan Yesus yang baru saja kita dengar Kita fokus pada satu ajarannya Yang dianggap tidak mudah untuk dijalankan Adalah Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu Ayat 44 Ajaran Tuhan Yesus ini dapat dikatakan Ajaran yang tidak masuk di akal manusia Karena manusia pada umumnya mengasihi orang yang mengasihi dia Dan membenci orang yang membenci dia Apalagi diminta untuk mendoakan mereka yang menganiayanya Mengapa Tuhan Yesus tahu ajarannya ini sulit untuk dilakukan oleh para pengikutnya Tetapi justru diajarkan Karena inilah ciri kasih bagi kau Dalam kotbanya di bukit Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Hukum kasih melarang balas dendam Dia menekankan bahwa tidak ada batasan untuk pengampunan dan kasih Kita harus memberi dengan murah hati dalam hal mengampuni Dan memberi tanpa mengharapkan umbalan Inilah yang namanya kasih radikal Di dunia yang penuh kekerasan saat ini Tuhan Yesus mengingatkan kita Untuk tidak membalas rasa sakit hati dengan penjahatan Santo Agustinus dalam penghayatannya Dia mengatakan demikian Pengampunan memiliki dua anak Yaitu keadilan dan kasih sayang Kita boleh saja menegakkan keadilan bagi orang yang bersalah Atau jahat terhadap kita Tetapi hendaknya keadilan itu harus ditegakkan Berdasarkan kasih sayang Yang akan sampai pada pengampunan Mari kita ikuti satu kisah berikut ini Hal kisah sebuah cerita mengenai seorang jenderal Bernama Syamila Suatu ketika saat ia memikrin sepasukan Untuk berperang di perbatasan Pemendanya melaporkan bahwa Bahan makanan mereka telah dicuri Setelah berpikir cukup lama Syam Jenderal akhirnya mengambil keputusan Bahwa pencurinya harus dicari dan dihukum cambuk Ternyata selidik punya selidik Pencurinya adalah ibu Syam Jenderal Syamila menghadapi dilema Kalau dia mencambuk ibunya Untuk menegakkan keadilannya Ibunya akan mati Namun kalau dia tidak menghukumnya Karena kasihnya kepada ibunya Orang tidak akan mengakuinya lagi Sebagai pemimpin yang adil Syamila harus tetap menjalankan hukuman Demi keadilan Persiapan acara hukuman cambuk 50 kali Akan dilakukan Semua orang sudah mulai berdatangan Dan bertanya-tanya Apa yang akan dilakukan oleh pemimpin mereka Jenderal Syamila Akan disebut jenderal yang adil Dan kejam Tidak punya kasih Karena menghukum ibunya sendiri Sudah tua Lagi dengan hukuman cambuk 50 kali Yang mati setelah menjalankan hukuman cambuk Jenderal Syamila Jenderal Syamila dengan jubah kebesarannya Datang dan memerintahkan pengawal Untuk membawa ibunya dan melaksanakan hukuman cambuk sebanyak 50 kali Jenderal Syamila melakukan sesuatu yang menjalankan hukuman cambuk Yang dilakukan terhadap anaknya Dia hanya terhadap anaknya Dia hanya terharu dan menangis melihat bukti kasih sayang menaknya Yang telah menangis melihat bukti dan menangis melihat hukuman cambuk Dari kisah ini kita melihat bahwa hanya dengan cara mengorbankan diri inilah keadilan Syamila dapat ditegakkan dan sekaligus kasih sayang kepada ibunya dibuktikan Hukum sudah dijalani tetapi Syamila sendirilah yang menjalaninya Saatnya keadilan dan kasih sayang diperkemukan, maka pengampunan pasti terjadi meskipun melalui pengorbanan diri yang luar biasa geraknya Tiada pengampunan tanpa pengorbanan dan di dalam pengorbanan pasti ada persatuan antara nilai keadilan dan kasih sayang Apa yang dilakukan General Syamila juga dilakukan seorang pemuda dari Nasar yang rela mengorbankan dirinya karena demi menegakkan keadilan Karena dia dianggap penjahat, penjahat Allah sehingga dia pantas dihukum mati Dan demikah sesayangnya kepada umat manusia yang berdosa, dia juga rela disiksa, dicambuk dan dikorbankan untuk menggantikan manusia yang berdosa Agar manusia dibebaskan dari dosa dan selamat masuk sorga Dia tidak hanya mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Tetapi ajarannya itu sungguh-sungguh dibuktikannya ketika dia di atas kayu salib Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Ternyata para penginjil mencatat bahwa pemuda Nasaret yang rela berkorban demi menegakkan keadilan dan membuktikan kasih sayang Kepada Bapaknya di sorga dan umat manusia yang berdosa ini namanya Yesus Kristus Marilah kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami untuk menjadi terangmu di dunia ini Tolong kirimkan roh kudusmu untuk membimbing kami dalam semua pikiran, perkataan dan perbuatan kami Sehingga kami mencerminkan cinta, tebaikan, kasih sayang dan pengampunan dalam semua yang kami katakan dan kami lakukan Bantu kami agar kami mampu berkorban demi kasih sayang kami kepada sesama kami yang hidupnya kurang beruntung Semua ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Sampai jumpa di video selanjutnya